Ya Pemirsa, Tim Hukum Anies Muhaymin atau Amin mendampingi masyarakat untuk membuat laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo-Gibran ke Bawaslu Provinsi Jambi. Kamis 18 Jaduari 2024, Tim Hukum Amin mendampingi masyarakat untuk membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Jambi terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Paslo No. 2 Prabowo-Gibran. Yogi Rahbadinata selaku Tim Hukum Amin menjelaskan bahwa dirinya mendampingi masyarakat membuat laporan dugaan pelanggaran pemasangan APK berupa paliho di kantor pusat kooperasi unit desa atau poskut Provinsi Jambi. Tim Hukum Amin menyerahkan barang bukti terkait peraturan, identitas pelapor, pemerintahan di media. Dalam laporannya, Tim Hukum Amin juga menyertakan netralitas ASN karena dalam PKPU No. 20 tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah. Kami sudah melaporkan, saya Yogi Rahbadinata, Tim Hukumnya Anis, pasangan Amin. Hari ini kita sudah melaporkan Alhamdulillah terkait dugaan pelanggaran kampanye pemasangan baliku di kantor pusat kooperasi unit desa. Sampai saat ini kami sedang mengumpulkan data-data dan fakta tentunya kita untuk melaporkan suatu hal kita perlu bukti-bukti, kita perlu keterangan-keterangan, informasi-informasi yang perlu dikali. Nantinya kami akan terus bergerilia untuk mengawal proses pemilu ini. Terima kasih telah menonton!